Al-insan mahallul khotok wa nisyan Manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya salah Tidak ada manusia kecuali Nabi dan Rasul Yang tidak melakukan salah dan dosa Kita manusia selain Nabi dan Rasul Maka terindikasi mungkin melakukan dosa dan salah Karena memang al-insan mahallul khotok wa nisyan Manusia itu tempatnya ada kesalahan Ada kekhilafan, kekurangan Jadi jangan kita berlagak seperti Tuhan Yang seolah tidak pernah punya salah Coba dibalikan kepada diri kita Andaikan kita melakukan kesalahan Kemudian kita meminta maaf kepada orang lain Yang kita harapkan orang lain memaafkan kita Atau justru menghukum kita Memaafkan Karena kita yakin diantara kita semuanya juga Orang yang pernah punya dosa Pernah punya khilaf Walaupun imamahnya segede ini Atau mungkin lebih gede-gede ini Segede tampir, tahu tampir? Nampan Ataupun apa namanya itu? Nyiru Buat itu tuh buat napi Napi beras Sep-segerdial Kata-segeru Kita tidak bisa menafikan bahwa kita ini manusia yang punya kekurangan Tempatnya khilaf Tempatnya dosa Kata baginda Rasul Setiap manusia itu khotohun Kullul insan khotohun Wa khairu khotohin atawwabun Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan salah adalah Orang yang bertawubat Adakah diantara kita yang tidak pernah berbuat dosa Yakin Kita ini punya banyak dosa Saya khususnya Punya banyak salah Punya banyak khilaf Kadang salah melangkah Salah berbicara Salah berbuat Salah membuat satu keputusan Adakah hanya kita manusia seperti itu Adakah hanya juga ketika sholat manusia itu salah Kadang khilaf Lah Rasul saja pernah khilaf kau ketika sholat Akhirnya beliau sujud sahwi Begitu kan Diterima enggak Taubatnya dengan sujud sahwi Pengakuannya itu Orang sedang sholat Kemudian korupsi Enggak sengaja Harusnya empat rokat Eh tidak Tiga rokat Enggak sengaja Kemudian Kemudian dia sujud sahwi Karena merasa ragu salah apa enggak Atau ingat dia salah Ketika dia sudah menyempurnakan satu rokat lagi Kemudian dia sujud sahwi Menurut jerengan kira-kira Gusti Allah Nerima enggak tobatnya Lagu Gusti Allah aja pemaaf Kenapa kita ini Kau seolah-olah enggak ada maaf bagimu Aduh Masya Allah Ini yang Membuat saya sedih itu umat Islam sekarang Kok Banyak yang Menempatkan diri Seolah-olah seperti Tuhan Banyak orang yang sudah Tidak memiliki rasa maaf Terima kasih